Moga apa? Lanjut apa? Kata Nabi begini, Pak Ada dua hal yang di dunia ini Tidak bisa diungguli keutamaannya Maka orang itu kalau sudah diberikan ini Mau dia menikmati kemerdekaan Mau tidak Itu sudah Alhamdulillah dulu Kembali bersama Abah dan Abah Tentunya di Vok Radio Jogja Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga Baik, cepat Vok Yang penasaran tadi ya Sempat keputus karena ada sesuatu yang harus kita persilahkan lewat Moga Abah, lanjut Abah Kata Nabi begini, Pak Ada dua hal yang di dunia ini Tidak bisa diungguli keutamaannya Maka orang itu kalau sudah diberikan ini Mau dia menikmati kemerdekaan Mau tidak Itu sudah Alhamdulillah dulu Itu, Pak Yang pertama apa? Kata Nabi Al-Imanu Billah Orang itu Kalau sudah diberikan iman kepada Allah SWT Itu sudah separuh kebahagiaan sendiri Artinya apa? Bahwa memang Ya sudah Separuh dari kehidupan ini Sudah selesai kalau orang itu diberikan iman kepada Allah Karena banyak sekali orang yang tidak diberikan iman oleh Allah Mungkin dia hanya diberikan harta Bahagia Sukses dan lain sebagainya Tapi kata Nabi Orang itu yang paling hebat adalah orang yang diberikan iman oleh Allah SWT Dalam Quran itu bah Disebutkan di Ali Imran itu Andai kata engkau kafir Besok engkau itu Di akhirat Engkau mempunyai Emas Seluas langit dan bumi Untuk menembus kekafiranmu Tidak akan bisa menyelamatkan dirimu dari neraka Berarti orang itu kalau sudah diberikan iman Berarti Sudah memiliki emas Seluas langit dan bumi Bahasa kita itu kurang apa sih? Iya Kurang apa sih? Makanya kalau kita dijadikan orang biasa Kemudian belum bisa menikmati Indahnya dunia ini Karena termasuk orang yang tidak diberikan kesempatan Ya enggak apa-apa asal diberikan iman Ya kan? Apalagi yang namanya hidup Ini kata Nabi kan Hanya sebentar Bahasa kita Tahu-tahu kita lahir Baru kemarin kayaknya Sekolah SD, SMP, kuliah Tahu-tahu punya istri, punya anak Sudah tua Teman-teman kita sudah Meninggal Satu persatu Setelah ini kita Juga meninggal Nanti ke akhirat Itu bahasanya kan Hidup ini sebetulnya hanya Sebentar Mampir ngumpir Mampir ngumpir Nah oleh karena itu Yang penting apa yang kata Nabi? Kalau orang itu sudah diberikan iman Itu berarti orang itu sudah luar biasa Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kata Nabi Yang kedua Setengahnya lagi adalah Wanaf ulil muslimin Ini perkara yang tidak bisa diungguli oleh yang lainnya Apa? Orang itu Bermanfaat Kepada muslim lainnya Nah Itu dia Ya kan Orang itu bermanfaat kepada muslim lainnya Sebaik-baik dari kamu Adalah orang yang paling Bermanfaat Jadi Kalau kita mengingat Tidak semua orang bisa bermanfaat Untuk orang lain Ya Ya toh? Berarti kalau kita diberikan Kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti kita ini Diberikan kelebihan yang luar biasa Ulama' dulu bah Ulama' dulu ini mengatakan begini Kalau kamu memberi santunan kepada orang Ucapkan terima kasih Jadi kiai dulu itu Kalau ngasih orang Ngasih bapak-bapak Atau santrinya Atau siapa saja Itu begitu ngasih itu langsung Nungun yele Terima kasih ya pak Nungun yele Kamu sudah menerima ini Terima kasih ya pak Kamu sudah mau menerima ini Terus ditanya Kenapa engkau memberi kok malah berterima? Terima kasih Jawabannya enak dia Ya karena aku hanya menolong dunianya Sedangkan dia menolong aku Di akhirat Ini dalam itu ya pak ya Wah ini Tidak semua orang bisa memahami Ini kan kata Nabi kan tadi Perkara kedua yang tidak bisa ditandingi Itu adalah bermanfaat bagi orang lain Nah ini jarang Sebenarnya Tolong ukurnya mudah pak pak Orang bermanfaat bagi orang lain Apa pak pak Ya ditunggu kehadirannya Iya kan Coba Kalau memang orang itu bermanfaat untuk orang lain Pasti selalu diingat dan ditunggu kehadirannya Kan simpel kan Tapi kalau kita Ketemu kaya menang Termasuk Kaya menang itu berarti dia gak bermanfaat Termasuk orang yang hutang sama kita ya Itu ditunggu kehadirannya ya Iya Itu ditunggu sahurannya kan Ini kalau sekarang Orang-orang yang menjabat di negara ini Kemudian bisa begitu pak Wah luar biasa Jadi selalu ditunggu-tunggu dia dimana-mana Karena manfaatnya itu dinanti oleh masyarakat Rakyat kecil itu dikasih Ini Makasih sekali ya Kamu nyoblo saya Gak kayak sekarang Sekarang ini Kalau itu Kalau ada orang penting lewat itu kan Eh gimana Ini lagi Gak tau sepentingnya Seperti apa Jadi memang Harusnya Harusnya Ketika engkau Misalkan Sudah diberi iman Yang satu Yang kedua Diberi rezeki oleh Allah SWT Itu sebenarnya Sudah sempurna hidup Ya kan Apalagi dia Memberi kepada semua orang Berarti dia kan harus Berterima kasih sama semua orang Kadang-kadang kita malah merebut Hak orang Nah ini lupa Malah gini Duka Yurahmaturnuun Padahal sebenarnya Justru kalau kita dengan ikhlas Dengan kita memang Membantu itu Penuh dengan Dengan Apa namanya Manfaat ya Betul-betul Apa yang kita berikan itu Manfaat bagi mereka Secara duniawi kan manfaatnya Tapi Di akhirat justru akan kembali Ke yang bersangkutan Perimbangannya aja kan Gak imbang Kata Kiai tadi Ya aku harus berterima kasih Sama dia Karena aku hanya Menolong dunianya Sedangkan dia menolong Akhiraku Yang abadi Besok luar biasa Makanya Harusnya Harusnya Orang yang banyak Rejeki Orang yang Mempunyai Banyak Kemerdekaan ini Kemudian dia Mendapatkan Sebanyak-banyaknya Harusnya dia malah Merasa Berhutang budi Sama orang-orang yang Diberi Karena ya memang Mereka Memberikan Akhirat Sedangkan kita Hanya memberikan Dunia Oke Baik Sobat Vok Dimanapun Anda berada Kita berhenti Sejenak Ya Ada yang Mau lewat berikut ini Tetaplah bersama Vok Radio Jogja Abah dan Abah Ya Ali Lama Kholakullah Hujanah Ketika Allah itu Menciptakan surga Surga ini Bertanya Sama Sama Allah Ya Robi Lima Kholaktani Ya Allah Mengapa Engkau Menciptakan Aku Selamat menciptakan Selamat menciptakan